Intro Setelah saya berada di pusat Kota Jakarta, saya akan berkeliling ke sejumlah titik di sini Untuk menanyakan pendapat masyarakat terkait dengan rencana Presiden Joko Widodo Untuk memasukkan sejumlah nama, diantara Basuki Cahaya Purnama Ahok Yang akan menjadi calon gubernur atau kepala badan otorita Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru Dalam persiapannya menuju kepindahan tahun 2024, saya akan menuju ke sana Dan saya melihat ada seorang flora, saya ingin bertanya kepadanya Mas siapa nih? Mas Heri, saya Aiman dari KompasTV Mas Heri tahu kabar bahwa Pak Ahok akan jadi salah satu kepala badan otorita Atau ya dalam tanda kutip lah gubernur Ibu Kota Baru nanti Udah dengar belum? Belum dengar sih Belum dengar? Baru dengar Gimana menurut Mas Heri soal Pak Ahok yang akan jadi kepala badan otorita, gubernur baru Ibu Kota? Kalau saya sih 7-7 aja sih bagus Tapi itu dipilih rakyat ya, bukan ya? Ditunjuk oleh Presiden Bagus sih kalau menurutnya Gak akan ada masalah nanti dengan gesekan-gesekan misalnya Karena Pak Ahok dianggap sebagai mantan arah pidana Punya karakter yang keras misalnya Pantropensi pasti ada aja sih Tapi kalau untuk pembangunan sih Pak Ahok bagus sih Kenapa kemudian yakin bahwa Pak Ahok pas di situ? Kalau untuk daerah Kalimantan sih Gak terlalu banyak ini sih Gesekan? Karena banyak pendatang Kalimantan Timur Jadi Pak Jokowi kalau memilih Pak Ahok sudah tepat menurut Anda? Tepat sih Dan Pak Ahok bisa menjadi kepala badan otorita yang melaksanakan semua perencanaan itu Sampai pindah nanti Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 Yakin bisa sih Yakin bisa? Baik Terima kasih Mas Heri ya Dan saya melihat ada seorang warga yang lain Pak izin Pak sedang menunggu sesuatu? Gak mengganggu saya wawancara 1-2 menit? Pak siapa namanya? Pak Eka Pak Eka Pak Gunawan Pak Gunawan Ada informasi bahwa calon kepala badan otorita Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur ada sejumlah nama Setuju apa yang mudah disampaikan oleh Presiden? Bahwa ada sejumlah nama itu diantaran misalnya Pak Ahok Untuk jadi kepala badan otorita Ibu Kota Negara? Ya kalau menurut saya itu cuma baik Cuma kita kan untuk dalam rangka melihat Ibu Kota Negara untuk Gubernur Otorita Ini kan perlu kita melihat mayoritas Maksudnya? Mayoritas yang mengirimkan Oke Untuk apa? Supaya? Berjalan Supaya berjalan lancar? Ini menggesekan? Menggesekan Itu yang terutama yang dilihat oleh Presiden Jadi siapa menurut Pak dari nama-nama itu? Pak Ahok misalnya? Atau Pak Azwar Anas? Saya jendur ke Bapak Azwar Anas Oh Pak Azwar Anas? Kenapa? Ya kita sudah melihat rekodnya di Banyuwangi Oke Ya kan? Kebiawaan dia Pendapat yang sama? Berarti sama Karena kita kan setelahnya menghindari perubahan kontra yang semakin luar Jadi malah susah kerjanya, malah nggak efektif Daripada nantinya di masyarakat terjadi keributan sedangkan yang serga-gerangan saja kita istilahnya banyak sekali perisen-perisenya kan kan dikerja ke politika Apalagi menjelang Gaduh Iya gaduh Jadi alangkah baiknya kalau semuanya bagus Saya rasa semuanya bagusannya dipilih yang baik Meminimalisir keributan saja Jadi kalau punya pesan terhadap Pak Presiden Jokowi apa yang disampaikan? Ini masyarakat punya hak yang sama untuk menyampaikan? Iya Kami percaya sih kepada Presiden Jadi gimana pilihan Presiden itu yang terbaik Semoga tidak terlalu menimbulkan keresahan ini tadi di masyarakat Pro dan kontra ya? Pro dan kontra Terima kasih Pak, selamat lanjutkan aktivitas, sukses hari ini ya, terima kasih Oke, selamat sampai Dan saudara masih di pusat pebelanjaan di pusat kota Jakarta Saya akan kembali mewancarai sejumlah warga terkait dengan rencana Presiden Jokowi Menempatkan sejumlah nama untuk calon gubernur, calon kepala badan otorita ibu kota negara yang baru Saya akan terus mencoba mencari saudara Sambil saya ingin menyerap mendapat dari masyarakat Saya melihat ada satu keluarga yang berada di trotuar Pak, permisi Pak, Aiman Pompas TV Ibu, permisi Ini lagi mau jalan-jalan? Iya, lagi jalan-jalan Lagi jalan-jalan Jalan-jalan kemana ini? Iya, aku mau aja cari Oke, asli dari Jakarta atau? Kita dari luar-jalan Banjarmasin Oh, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Wah, tetangga ibu kota baru dong nanti, Kalimantan Timur Pernah ke Kalimantan Timur? Iya, sering ke Kalimantan Timur Calon ibu kota baru di Penajam Pasar Utara misalnya? Iya, pernah Oke, dan Kutai ya Saya mau nanya soal itu Pak, Pak siapa namanya? Pak Yahidin Yahidin? Pak Haidir Pak Haidir, ibu? Pak Haidir dan Ibu Wihda Saya mau tanya, ada sejumlah nama yang kemudian disebutkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia Akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru Ada Pak Azwar Anas, ada Pak Bambang Brojongoro, ada sejumlah birokrat lain, termasuk juga Pak Basuki Caya Purnama, Pak Ahok Yang ingin saya tanyakan, ada sempat penolakan Pak Ahok kemudian menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru Kontroversinya ada pro dan kontra Menurut Bapak? Ya, ikut yang pro ya saya Ikut yang pro? Iya Pak Ahok, nggak apa-apa masuk? Iya, masuk Oh, kenapa? Karena pinterjanya, pinterjanya selama dia jadi Gubernur DKI bagus ya Bagus Oke, Ibu? Saya setuju juga Ikut Bapak aja? Iya Kalau ada pro dan kontra? Iya, wajar-wajar aja lah Pak Ahok Tapi nanti nggak mengganggu kinerja misalnya? Oh, nggak Pak Ahok pasti bisa melakukan itu, bisa melaksanakan itu? Termasuk mengelola pro dan kontra-nya? Iya Ibu punya pendapat yang sama juga Bu? Nggak, ikut aja Sama aja kan? Sama ikut juga Bapak? Iya Oke, baik-baik Terima kasih Pak Haidar, Ibu Wida, pas informasinya, terima kasih ya Permisi dengan Ibu siapa, Mbak siapa? Gaby Oh, Gaby Warga Jakarta ya? Warga Jakarta Mbak Gaby? Ada sejumlah nama disebutkan Pak Jokowi Untuk menjadi calon gubernur Ibu Kota Baru Calon kepala badan otorita Ibu Kota yang baru Setuju ada nama Pak Ahok misalnya? Mungkin bisa jadi kontroversial ya Kalau Pak Ahok? Kenapa? Karena kayak sebelumnya kan dulu juga kayak gitu Saat dia naik, ada yang memang saat waktu itu kan floating terpilih, suara lebih tinggi Cuma yang gak setuju banyak banget juga Nanti kalau yang di daerah baru juga banyak yang gak setuju kalau nantinya ada hal-hal yang gak enak terjadi Ini kan nanti perlu dipertimbangkan karena namanya perpindahan kan juga besar Takut nanti malah gak efektif untuk kinerjanya? Salah satunya Meskipun Pak Ahok kan dikenal dengan kinerja yang baik, yang cepat, yang lugas Banyak yang gak suka karena terlalu belak-belaknya juga serga Oke Maksudnya bisa menjadi memancing pro dan kontra? Oh disitu Jadi tidak efektif untuk kinerjanya nanti malah seperti itu? Kekhawatiran seperti itu? Salah satunya Oke, baik Terima kasih Mbak Gaby Ada sejumlah nama tapi yang paling diperhatikan adalah Pak Basuki Cahay Purnama, Pak Ahok Karena ada pro dan kontra, belum apa-apa dan demo Bisa pertanyaan kalau bisa dibalik Pak Jarot Kenapa kemudian Pak Jokowi menyebut nama yang pasti akan memunculkan kontroversi? Pak Ahok Halo saya Aiman Ucaksono Ikuti terus video-video Aiman di channel Youtube Kompas TV Tapi jangan lupa langganan dong Gratis kok Klik subscribe dan tombol notifikasi Supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tau Gratis